Kenapa Pak Bos sangat menyesal ketika masih sehat tidak mengambil asuransi Pak Bos? Penyesalan memang pasti ada, karena pada waktu saya sehat, saya berpikir waktu itu saya ditawarin asuransi, ngapain saya harus mengeluarkan biaya sedangkan saya sehat, itu akan menambah biaya pengeluaran saya. Tapi kenyataannya pada akhirnya, pada tahun 2018 setelah saya sakit, pada saya umur 38 tahun, saya terkena serangan jantung yang menyebabkan saya harus dioperasi, dan juga bukan jantung biasa yang orang-orang pada umumnya, yang saya harus di-research atau di-modus jantung saya. Ini sebagai bukti kalau Anda bisa lihat ini bekas sehatan. Dan ini saya harus operasi di Singapura, yang mengakibatkan saya harus mengeluarkan biaya yang begitu besar, miliaran, miliaran. Bayangkan, kalau saya punya asuransi, saya tidak mesti harus mengeluarkan uang dari kantong saya sendiri, saya dibayar dengan asuransi, bahkan saya sudah dibebaskan dari bebas PEMI, saya masih dipanggung, itu yang menjadi penyesalan saya. Itu yang menjadi penyesalan saya. Karena kalau sudah sakit, sakit seperti ini, Anda mungkin sudah tahu, ini memang bahaya sekali. Berat ini, biayanya juga tidak sedikit. Sekarang harus ikut, karena jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal seperti saya. Ayo ikut asuransi, karena ini bagus buat teman-teman. Itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih.